Intro Assalamualaikum Wr Wb Berjumpa lagi bersama saya di channel IT Fiktif Yaitu dimana channel kebanggaan kita bersama nih guys Oke sahabat SL Dimana teman-teman jaringan kalian pastinya udah pada lemot kan Udah pada bajingan gitu cuy Ngapa-ngapain serba ribet ya Nah itu tandanya sahabat SL APN kalian udah pada expire Sudah saatnya mimin update nih APN SL tercepat dan paling stabil Khusus bagi kalian pengguna kartu SL Dan biar tidak panjang lebar langsung aja dibagi kalian Yang baru mampir di channel IT Fiktif atau yang masih belum berlangganan Silahkan kalian tekan tombol like, komen, subscribe Karena dengan itu kita bisa berteman Dan kalian adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi terbaru dari channel IT Fiktif Oke langsung aja sahabat SL ya Di bagian jaringan data men kalian tekan lama Oke teman-teman dan kemudian disini kita langsung diarahkan 2 pilihan SIM card SIM 1 dan SIM 2 teman-teman silahkan kalian pilih salah satu SIM yang bakalan kalian buatin APNnya Nah yang paling bawah men disitu ada baca nama .ks atau APN Kalian tekan Dan yuuu 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 mantap banget cuy Jadi APN khusus buat kalian sahabat SL Untuk mempercepat kondisi internet kalian Ini sudah berhasil update Tolong perhatikan baik-baik teman-teman Lihat di bagian nama silahkan sesuaikan aja seperti ini SL update ya Untuk di bagian nama sesuaikan aja Seperti itu Dan kemudian bila mana sudah kita nasa lagi Sekarang kita bergeser ke bagian APNnya Nah disini mengalami pembaruan sistem Artinya berhasil di update oleh IT Fiktif Dengan presisi yang tinggi men Jadi silahkan wajib banget samakan Yaitu wap.vodafone.co.uk Untuk di bagian APNnya men Silahkan kalian samakan seperti ini Karena meskipun di update atau di reset teman-teman Khusus di bagian kolom ini Tidak admin otak-atik bro Karena memang sifatnya yang sangat rawan Sehingga admin lebih memilih lapisan-lapisan yang lain Untuk diperbarui dengan item terbarunya IT Fiktif Jadi silahkan kalian pantengin ya channel ini Oke lalu kemudian sahabat SL Bila mana sudah kita nasa lagi ya Sekarang kita bergeser ke bagian produksinya Kalian kosongin aja Di bagian napornya kalian kosongin Nama pengguna silahkan isi wap Untuk di bagian nama pengguna men Silahkan isi wap Seperti ini loh Oke Jadi wajib banget kalian samakan Sahabat SL apabila ingin jaringan SL kalian Kembali ngacang bro ya Lalu kemudian untuk di bagian kata sandinya Sama dengan nama pengguna yaitu wap Seperti ini teman-teman Tolong perhatikan baik-baik ya Wap Seperti ini Oke Lalu kemudian bila mana sudah kita nasa lagi ya Sekarang kita bergeser ke bagian servernya men Nah disini lagi-lagi wajib bro Buat kalian samakan Yaitu 88.208.248.13 Untuk di bagian servernya sahabat SL Silahkan wajib banget samakan seperti ini Dan perlu diinformasikan Apabila ada APN yang sudah expired Silahkan kalian hubungi pihak admin Nanti akan admin update nih APN yang sudah expired tadi Dan biar tidak terlalu banyak APN kalian langsung sikat Langsung buang gitu men Dan langsung ganti dengan yang terbaru Yang sudah meminbarikan Jadi yang lama hapus aja ya Namun tidak semua wilayah Itu waktunya sama men Ada beberapa wilayah yang masih lancar Ada pula beberapa wilayah yang masih Maksudnya yang udah mulai kayak Curut gitu men ya Yang udah mulai kayak Keling gitu kan Nah jadi Sesuaikan aja lah Seperti apa di TKP kalian Dan kemudian Untuk di bagian MMSnya Sahabat SL Silahkan disini lagi-lagi Wajib samakan ya Yaitu Untuk di bagian MMSnya men Silahkan kalian samakan Seperti ini Oke Dan kemudian Sahabat SL Bila mana sudah Kita next lagi loh Dan kemudian Untuk di bagian Proxy MMSnya Nah disini lagi-lagi Wajib bro Buat kalian samakan Sahabat SL Yaitu 31.128.130.9 Untuk di bagian Proxy MMSnya Silahkan kalian samakan Seperti ini Oke Dan ini sudah Mimin design Khusus buat kalian Pengguna SL Yang udah mulai Kayak celeng Jaringannya disana Ya Dan dijamin Jaringan lu pada SLnya pada Ketar ketir bro Dan kemudian Untuk di bagian Apart MMSnya Disini lagi-lagi Wajib men Buat kalian samakan Yaitu 8.0 Hanya terdapat Dua angka saja Sahabat SL Yaitu 8.0 Untuk mempercepat Kondisi internet Kalian Seperti ini Di 8.0 Saja ya Oke Dan kemudian Untuk di bagian MMSnya disini Kalian Biarkan aja Gak boleh Di opera Dan untuk di bagian MMSnya Juga lebih rentan Terkadang Ada yang sama Ada pun yang Tidak biasanya men Intinya Jangan sampai Dirubah ya Karena kebanyakan Datanya gak muncul Ataupun kembali lagi Ke APN yang pertama Dan kemudian Untuk di bagian Jenis autentikasinya Sahabat SL disini Lagi-lagi Wajib men Buat kalian samakan Yaitu Silahkan kunci Daipi V4 Seperti ini Untuk di bagian Perot Maksudnya Di bagian Jenis autentikasinya Pilih yang paling bawah Maksudnya ya Pop atau cap Seperti ini Oke Pop atau cap Lalu kemudian Untuk di bagian Jenis APN nya Men disini Mimin menggunakan 3 item Yaitu default Lalu kemudian Ada MMS Dan chapel Seperti ini ya Dan bila mana Tampilannya berbeda Di AP kalian Tenang aja cuy Karena kalian Masih bisa ketik manual Dan dipisah dengan Tanda koma Tanpa sepasi Contohnya Ada di bagian Layar kaca itu Sedangkan Untuk di bagian Protokol AP nya Sahabat SL Disini lagi-lagi Wajib men Buat kalian samakan Kunci Daipi V4 Seperti ini ya Oke Lalu kemudian Untuk di bagian Protokol roaming APN Berusama hukumnya Yaitu wajib banget Kunci Daipi V4 Seperti ini Oke Langsung aja men Kita tekan selesai Di pojok bagian Karena atas Lalu kemudian Kita simpan Dan Yuuu Yuuu Mantap banget cuy Jadi APN khusus Buat kalian Sahabat SL Untuk mempercepat kondisi Internet kalian Ini sudah berhasil Di update Oke langsung aja Bro ya Kita hidupkan data Dan kita akan Berlihat seperti apa Si grafik dan statistik Yang dimiliki oleh APN SL Tercepat dan paling Stabil ini Kita masih menunggu Dan langsung aja Kita mulai Pengujian Oke Sahabat SL Wow Kalian bisa Saksikan sendiri Untuk di bagian Epingnya Teman-teman Disini bermain Di angka 50ms Cuy Wow Gila Sumpah ini Gila banget ya Untuk di bagian Undunya Disini bermain Di angka 17,0 Mbps Dan Untuk di bagian Unggahnya Men Disini bermain Di angka 8,berapa nih 10,0 Mbps Dan Epingnya 50ms Oke Mungkin hanya ini Yang bisa mimpin Berikan dan bagikan Buat kalian Semoga bermanfaat Dan pastinya Membantu Terima kasih Selalu pantingin Terus channel ITVT Dan jangan lupa Like, Comment, Subscribe Karena dengan itu Kita bisa berteman Dan kalian adalah Orang pertama Yang mendapatkan Notifikasi terbaru Dari channel ITVT Dan silahkan Share ke media sosial Kalian masing-masing Disana men Agar channel ini Dapat membantu Banyak orang Oke Terima kasih Next video Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax